Oh ya buat giveaway nanti aku umumin secepatnya kalau Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my youtube channel, Rin Ruby Oh ya sebelum masuk ke video, aku mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya, karena itu sangat membantu aku buat bikin video-video selanjutnya Dan jangan lupa tinggalin like dan komen Oh ya jangan lupa juga follow instagram aku di bawah dan tiktok aku di bawah Oh ya aku mau ngucapin terima kasih banyak Alhamdulillah aku sangat bersyukur buat kalian yang udah selalu bantu aku, selalu support aku buat mencapai Seribu subscriber, yeah Makasih love you guys para subscriber aku Jadi kemarin pas aku udah seribu subscriber kan aku bikin Q&A di instagram aku Nah aku mau jawab disini sejujur-jujurnya, oke? Tanpa ada rekayasa, ya begitulah So langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Oke pertanyaannya aku lihat dari laptop ya, karena hp-nya aku pakai buat record Jadi pertanyaan pertama ada dari Nadera Naraswari Tips jadi youtuber, weka-weka-weka Tips jadi youtuber itu yang pertama adalah niat Niat itu adalah kunci utama Yang kedua, kamu itu harus pede Kamu harus pede ngomong di depan kamera, kamu harus tahu kamu ngomong apa di depan kamera Ya pokoknya kayak gitu lah ya Terus yang ketiga, kamu punya ide-ide yang menarik Yang bisa kamu suguin buat di youtube channel kamu Oke kita next ke selanjutnya Dari Shiva Senina Tips ngadepin orang yang iri sama pencapaian yang kita dapet dong katanya gitu Tips ngadepinnya yaitu kita harus diem-diem aja Yes, kita harus diem-diem sukses Jadi kita itu harus kerja keras Berdoa dan minta restu dari orang tua Karena tiga poin itu sangat penting kalau kalian mau sukses Jadi kalau misalkan ada orang nih yang iri sama kalian Kalian ya diem-diem aja gitu Nggak usah ngomong apa-apa Kalian kerja keras aja terus Tahu-tahu nanti kalian sukses kan Mereka lagi yang datang ke kalian gitu Contohnya Kita endorse dong kamu yang gratis Nah kayak gitu gitu Selanjutnya dari Underscore Underscore Nararam Awal cerita bikin channel youtube gimana Terus terinspirasi dari siapa Awal aku bikin youtube channel ini tuh Karena waktu SMK kelas 1 itu kan ada tugas Disuruh bikin Waktu itu tuh awalnya bikin Casing TC gitu kan Bikin sekelompok gitu Kata gurunya tuh disuruh masukin youtube Yaudah aku masukin youtube Nah mulai dari situ Kan kita sekelas pada saling subscribe ya Terus nggak lama kemudian Ya Suka aja gitu Suka nge-upload-nge-upload video Dan pas diliat Kan udah bertahun-tahun tuh Pas diliat Dicek-cek lagi Bertahun-tahun kemudian Yang nontonnya juga udah lumayan banyak Jadi ya Kenapa nggak dilanjutin Gitu Kalau terinspirasi Terinspirasi dari siapa ya Siapa ya Kalau saat itu Buat youtuber aku belum ada inspirasi Siapa-siapa sih Tapi kalau sekarang Youtuber aku tuh terinspirasi dari Kananda Betar Dari Kananda Jadi aku tuh terinspirasi banget sama dia Oke selanjutnya ada dari 1708 Bagus Tips and trick Biar dapet subscriber banyak Tips and tricknya Yaitu yang pertama Kalian kan punya temen nih Banyak ya Temen kan pasti banyak Kalian minta aja subscribe-in gitu Pece Kalian pece ya Kalau misalkan kalian Share link youtube kalian Di grup Tapi nggak ada yang waro Kalian Personal chat aja ke mereka gitu Eh boleh minta tolong nggak Minta tolong subscribe youtube channel aku dong Nah kayak gitu aja Terus Kan kalian di rumah ada Ada orang tua Ada keluarga yang lain Kan pasti pada punya hp tuh Minta aja subscribe gitu Buat Buat tips and trick Dapet subscriber banyak Selain beli ya Aku Karena aku tuh nggak beli sama sekali Nanti aku bakal bikin videonya deh Terus 1708 Bagus Nanya lagi Kalau aku buat Youtube channel Konten yang cocok apa ya Ya kalau misalkan kamu Mau bikin konten youtube Yaitu terserah kamu Bebas Apa yang kamu suka Dan apa yang kamu bisa Karena kalau misalkan kita saran nih Aku misalkan saran Kamu harus bikin tentang ini Tapi kamu yang nggak bisa Dan kamu yang nggak Mampu untuk membuatnya Pasti nanti ada beban juga Di dalam diri kamu Gitu Selanjutnya Ada dari Pak Puputafat By the way Youtube Udah berapa lama Aku sebenarnya bikin youtube Akun pertama aku tuh Dari kelas 1 SMK Udah berapa tahun ya 4 tahun Akunan Maybe Diaktifin lagi Karena akun yang lamanya lupa Jadi aku bikin lagi Pas kelas 2 SMK Jadi sekitar baru 3 tahunan lah akunnya Selanjutnya ada dari DFS PJK Wah Satu Kak Selamat BTW tips Makeup Decuitanya dong Kak Nah jadi kemarin itu Di Instagram Aku bikin Video TikTok gitu lah Video TikTok gitu Makeup Decuita challenge Nih kayak gini Buat tips Makeup Decuitanya Nanti aku bakal bikin Kok nanti aku bakal up Tapi aku belum sempet Karena akhir-akhir ini Aku lebih sibuk Ini juga kan Baru up ya Maaf Ya makasih juga Udah ngucapin Satu Kak Terus selanjutnya ada dari Sava N19 Givewaynya mana nih katanya Aku jadi inget waktu itu Aku bikin status kan ya Kalau aku udah dapet 1000 subscriber Aku bakal bikin giveaway Tapi aku ganti Aku bikin status lagi Aku bakal bikin giveawaynya nanti Kalau Youtube aku udah dimonetisasi Gitu guys Jadi maaf ya Belum ada giveawaynya Seben aja tungguin Di video-video aku selanjutnya Nanti kalau ada giveaway Kan aku bilang Selanjutnya dari Pravadar Anetkor Kapan aku diajak syuting Hayu Atuh hayu Kapan mau syuting Syutingnya apa Kontennya apa Dimana Kapan gitu Terus dari Widia Amelia 03 Keren Alhamdulillah Makasih banyak ya Udah support Seranggi juga Ada dari Ane Pratama 01 Jelasin aku perhitungan IP Sekarang juga titik Buat masalah Masalah pelajaran jurusan Kamu bisa nanya ke yang ahlinya Karena aku bukan ahlinya Masalah jaringan Oke Walaupun aku jurusan ya Selanjutnya ada dari Anak Pratama lagi Anak Pratama 01 Ajarin weh makeup Buat nanti lebaran Eh Lebaran Lemaran Katanya gitu Aku juga makeupnya Masih simple-simple aja Belum yang kayak Gold Eh Bold yang kayak gitu Belum aku masih Aku Masih yang simple-simple aja Tapi aku sekarang Lebih suka kayak Ke makeup karakter gitu loh Daripada Ke makeup Yang kayak Gitu Terus selanjutnya Ada dari Teh Arin Bunga Ceritain dong Alasan memulai youtube ini Semangat ya BTW Sebelumnya makasih ya Theo udah njemangatin Aku tuh Alasan memulai youtube ini Karena waktu Dulu kan pas SMK Udah disuruh bikin video Sama guru Jadi ya makin kesini Pas dicoba bikin video Ya makin suka aja gitu Dan ternyata pas dicoba-coba juga Seru Rame Apalagi kan youtube ini Menghasilkan uang gitu ya Jadi aku lebih bersemangat gitu Selanjutnya ada dari Reina Ganiaman Kenapa ya matahari sama bulan Gak mau ketemu Apa mereka gak direstuin Aduh aku gak tau harus ngomong apa Kalo masalah ini Ini tuh sama aja Kayak aku suka sama dia Tapi Dia nya tuh suka sama yang lain Jadi Kayak gak akan pernah ditakdirkan Untuk bersama Karena ada bumi Gitu Dan selanjutnya Ada dari H.Gade Dari Dede Bye ini Kapan collab sama aku Ata Rin? Hayo atu Kita collab apa Mau Mau Mukbang-mukbang boleh Mau jalan-jalan kemana gitu Juga boleh Aku tunggu ya Selanjutnya ada dari Najaf Eh Naja lagi Ada dari Nada Fajreti 12 Tips and triknya Biar bisa pede di depan kamera dong Kakak BTW Comprats Akhirnya berhasil Sebelumnya makasih banyak ya Kamu udah selalu support aku Udah selalu Ya pokoknya segalanya lah Kan kita sama-sama berjuang juga ya Tips and triknya Apa ya Kalo aku Ya kalo misalkan ngomongnya salah Ya diulang-ulang aja Aku harusnya ngomong apa Gitu Terus Kamu Tulis aja gitu Di teks Apa yang mau kamu omongin Kamu Tulis dulu Kamu ucapin Kalo misalkan masih salah Ya ulangin aja terus Kayak gitu Aku juga berapa kali teks Kalo misalkan bikin video Terus Tips yang selanjutnya Harus sering ngomong depan cermin Itu bikin pede kita makin naik loh Serius Coba ya Selanjutnya ada dari Teh Anissa Yunda Role model dan planning masa depan Hehe Role model aku Kalo cowok Tapi emang lagi cowok sih Role modelnya ya mereka Teh Gitu ya Soalnya mereka kan Memulai karir yang emang bener-bener Dari bawah banget gitu Bukan dari agensi yang gede Terus emang Emang Orang tua mereka juga kan Gak setuju Kalo mereka tuh harus Bukan harus Kalo mereka tuh mau Memulai karir di duniamu sih Gitu Dan sampe sekarang sesukses ini Moto aku yang sekarang sih Kalo misalkan Idol aku aja Dari yang bener-bener di bawah Bisa sampe Di atas Sesukses itu Kenapa fansnya males-malesan gitu Teh Kalo aku gitu Planning masa depan Planning masa depan aku mah Pengen bahagiain orang tua dulu Ya itu aja pokoknya mah Gak mikir yang Kedepan-depan dulu Itu aja intinya Banyak uang Biar bisa bahagian orang tua Amin Amin Biar semuanya Bisa dimudahkan rezekinya ya Amin Oke next Ada dari Underscore Dev NS Apa negative thinking Yang terbesit Di benak kamu Pas mau buka Youtube channel Awalnya aku buka Channel Youtube ini Apalagi aku takut Muka aku gak kobe Terus aku takutnya Video aku gak ada yang nonton Gak ada yang like Atau bahkan Banyak yang unlike Sampai Di report gitu Sama Youtube channel Sama Youtubenya Maksudnya tuh Tapi Solusi Mengatasinya ya Aku bikin video-video yang Berkualitas Aku benerin kualitas video aku Aku benerin cara ngomong aku Aku benerin Tema-tema konten aku Yang mau aku sampaikan ke kalian apa Gitu aja sih Terus ada dari Cacel Patrik Teh Pertama kali belajar dance Karena apa Pertama kali Karena Dari TK Kan aku udah nari Beb Sebenernya tuh Waktu TK Gitu Nih ada fotonya Kalo gak salah Kalo gak ada Yaudah skip aja Dan karena aku emang Suka nari aja Gitu Dari kecil Karena emang Dari kecilnya kan udah nari Jadi pas gedenya tuh Makin-makin suka Gitu Terus dari Fania Shiva Bias di BTS Of course Jungkook dong Jangan ditanya itu mah Pasti Jungkook Tapi kalo ditanya Di BTS Suka siapa Ya aku suka semua Tapi kalo Ultimate Bias itu Ya Jungkook Terus ada dari Kang Aulia Akber 05 Gipwainya kakak Ini udah aku jelasin ya Kang Yang tadi Yang poin Pertanyaan berapa ya Maaf Gomenasai Aku belum bisa ngasih giveaway Selanjutnya ada dari Awil Underscore Titik 37 Cowok idaman Siapa nih Katanya gitu Sebenernya Kita liat ya Dari contoh Idol Bukannya aku halu Tapi Aku cuman Mencontohkan aja ya Kita liat dari Mereka BTS Emang sih Aku Ultimate Biasnya Di BTS itu Jungkook Tapi kalo misalkan cowok idaman Ya Of course Soalnya dia itu Ya begitulah Selanjutnya ada dari Kak Cika Pernah stah ga sih mikirin konten Youtube Sebenernya Sering sih kak Cuman ada aja orang yang Suka ngasih saran Eh kamu bikin konten ini gimana Kamu bikin konten ini gimana Soalnya kalo aku sih Larangnya open aja Misalkan Aku disuruh bikin konten Tentang ini Aku mau Mau selama masih Gak Gak di luar batas gitu Maksudnya yang Aman-aman aja Yang bener-bener aja gitu Dan kalo misalkan Emang bener-bener lagi stuck Kadang kalo misalkan Lagi main HP Lagi scroll apa gitu Tiba-tiba ada pikiran aja Eh aku pengen bikin konten ini Catat-catat Catat gitu Dan Ini pertanyaan terakhir Ada dari Sofi.cardi27 Pernah gak teh Dapet tanggepan yang bikin Dumel-dumel Terus cara nanggepinnya gimana Tentunya kalo dapet tanggepan Yang kurang enak di hati Pasti pernah ya Mungkin karena Emang mereka nya Gak suka sama aku Atau Emang gak suka sama Konten-konten aku Ya Ngadepinnya ya Aku biasa aja sih ya Walaupun suka ngedumel Tapi aku harus buktin aja Kalo aku tuh Bisa gitu Bisa Bisa sukses Bisa Kayak orang-orang yang udah sukses Eh pokoknya kayak gitu lah ya Terus biar tetep percaya gitu Tampil di video gimana Sering ngomong depan cermin Karena Kalo kamu ngomong depan cermin Itu kayak Kita Apa ya Kayak kita tuh saling tetap-tetapan Sama orangnya Padahal diri kita sendiri Tapi ya Sama aja gitu Cara aku latihan ya kayak gitu Atau kalian ngomong di Kamera HP kalian juga boleh kok Kayak latihan ngomong Kayak Gimana gitu Oke Oke jadi Itu aja Pertanyaan yang ditanyain Para Followers aku Terima kasih yang udah Mau nanya Oh ya buat giveaway Nanti aku umumin Secepatnya Kalau Youtube aku udah Dimonetisasi Tapi Giveaway ini Berlaku bagi Kalian yang selalu Pantengin Youtube aku Of course Yang Ngesubscribe Nge-like Dan Aktif komen Dan mungkin Yang aktif Nge-follow Instagram Atau TikTok aku Barangkali Jadi Kalian tunggu aja ya Jangan pernah bosen Buat tungguin video Terbaru aku ya Terima kasih juga Udah mau nonton Aku sayang kalian semua Sarangye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa